Lumberahnya anak tumbuh dengan kasih sayang dan rasa hormat pada orang tua. Namun berbagai penyebab seperti pola asu yang salah atau kurang kuatnya ikatan batin membuat anak berpotensi melakukan tindakan keji, bahkan tega menghilangkan nyawa orang tuanya. Nasib tragis menimpa seorang purnawirawan Polri di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Korban yang purna tugas sejak tahun 2013 dengan pangkat terakhir I2, tewas dibunuh anak bungsunya. Sakit hati tak dibelikan perangkat GIM, jadi pemicu pelaku yang berusia 22 tahun menghabisi nyawa ayahnya. Jasad pria 60 tahun itu ditemukan anak pertamanya di bawah kolong kasur dengan kondisi luka parah di kepala. Dari keterangan tersangka bahwa motif pembunuhan adalah sakit hati kepada orang tuanya karena korban minta dibelikan PS, dia tidak dibelikan, dan dia korban juga minta mau cari kerja tapi orang tuanya menyampaikan siapa yang mau menerima kamu. Nah dari sinilah sakit, rasa sakit hati ini timbul. Anak tega menghabisi nyawa orang tua juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Di kecamatan Setu, seorang gadis bersekongkol dengan kekasih dan ibu kandung membunuh ayahnya. Sakit hati karena hubungannya dengan sang kekasih tak disetujui korban, dijadikan dalih menghabisi nyawa sang ayah. Terlepas dari dalih anak korban yang dijadikan pembenaran bertindak jahat, umumnya ada faktor pola asuh yang salah dari orang tua mereka. Orang tuanya juga mungkin punya beban-beban atau luka batin dari masa lalu sehingga tidak tahu bagaimana berbicara cinta kasih pada anak apalagi mau naruh bibit cinta kasih karena dia sendiri tidak punya bibit tersebut di dalam dirinya. Yang ketiga, tuntutan hidup yang semakin berat yang mengakibatkan biasanya kita itu terpungkung pada kebutuhan dan keharusan hanya memenuhi kebutuhan primet. Jadi sibuk kerja, mencari duit, sehingga kemudian sedikit lupa atau bahkan tidak ingat gitu ya untuk menjalin kelekatan tersebut dengan si anaknya. Selain itu, tindak kekerasan orang tua pada anak juga bisa mendorong anak mampu berbuat kejam. Seperti yang terjadi di Duren Sawit, Jakarta Timur. Seorang pemilik toko perabot di kawasan Banjir, Kanal Timur, tewas dengan luka tusuk di dada. Barang berharga dan sepeda motornya raib. Sempat diduga lelaki itu jadi korban perampokan, namun ternyata pelakunya dua anak perempuan korban. Sakit hati sering dimarahi, dipukul dan dituduh mencuri barang. Jadi motif kakak beradik tersebut nekat membunuh ayah kandung mereka. Ditemukan fakta oleh pendidik karena sakit hati. Ya, karena sering dimarahin, keadaan dipukul, dituduh mengambil barang milik korban. Bahkan pernah dikatakan anak haram oleh korban. Kekerasan baik verbal maupun fisik akan menimbulkan luka batin pada korbannya. Bahkan bisa menjadi bibit dendam pada pelaku yang bila tak tertangani baik berujung pada tindak kejahatan. Selain faktor keluarga, perilaku kejam anak pada orang tua juga bisa dipengaruhi oleh tipe kepribadian dan pengaruh lingkungan. Meski tidak ada jaminan anak akan selalu berperilaku baik ketika dewasa. Namun menerapkan pola asuh yang tepat sejak dini disertai kasih sayang memperbesar kemungkinan anak tumbuh menjadi pribadi yang penyayang. Tim Liputan melaporkan.